Intro Amalkanlah ilmu yang engkau miliki Seperti itulah prinsip hidup Ustadz Kembar Mereka tak heran Mereka terus disibukan dengan kegiatan berceramah dan mengajar agama Termasuk pula di pesantren tempat mereka dulu menimba ilmu agama Ayo kelepahan Metode pengajaran Ustadz Kembar bisa dibilang ringan dan menghibur Seperti melantunkan huruf-huruf hijaya ini supaya santri mudah menghafalnya Insya Allah santri-santri teman-teman rekan-rekan disini orang-orang pintar semua Bismillahirrahmanirrahim Senang rasanya bisa melihat langsung Ustadz Kembar berbagi ilmu dengan santri-santri disini Di kamar ada suara guru kita pengarsan Bapak Baru bangun itu pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silaturahmi itu sendiri sebenarnya manfaatnya apa sih untuk diselam itu dan pasti gak sih kita harus bersilaturahmi Satu sama lain Sila itu kalau di pesantren ya waktu saya bersantren disini sila itu Menyambungkan Menyambungkan Berasal dari kata Masdar itu silaturahmi menyambungkan Kalau rahmi itu Kekerabatan lah boleh Jadi menyambungkan kekerabatan agar kita lebih dekat Apalagi Rasulullah SAW pernah mengatakan Jika seandainya ada orang yang memutuskan silaturahmi Maka orang tersebut akan dilaknat oleh Allah SWT Silaturahmi bukan hanya untuk bersalaman saja Berkunjung ada lagi Senyum itu menjaga silaturahmi Senyum itu menjaga silaturahmi ya Kita sebagai orang Islam itu harus kuat iman Walaupun betul Itu adalah sebagai media Tapi bisa juga sebagai ajang silaturahmi Karena melihat situasi sekarang ini Sekarang ini kondisi yang sudah makin canggih kan Misalkan Facebook Boleh itu salah satu silaturahmi juga Ustadz Kembar merupakan sosok yang sangat dekat dengan keluarga Dulu sang ibunda Hajah Rohati Begitu menginginkan putra-putranya menjadi seorang ahli agama Dan Alhamdulillah Sepertinya keinginannya itu telah tercapai Kalau kira-kira itu mau ada Ustadz Kembar Itu udah ada Soalnya kan belum ada lah Kalau belum ada kan Ustadz Kembar ya Ibu mau sekali gitu Mudah-mudahan ini anak Kembar mudah-mudahan jadi Ustadz Gitu ceritanya Namun sayang Saat karir sang anak Kembar sedang berkilau Ayahan dan mereka harus menghadap sang ilahi rubi Akibat terserang stroke 10 tahun lalu Ketika orang tua melihat kami berdua di salah satu stasiun TV nasional Bapak saya hanya berdoakan Seluruh kami jadi sukses di dunia Karena pas waktu orang tua saya udah ceramah Mulai ceramah Ya khususnya itu ayah saya Udah gak bisa bicara Karena sakit gitu kan Stroke gitu Jadi gak bisa Mungkin dia di hatinya pengen sukses Saat berkunjung ke rumah Ustadz Kembar Kebetulan mereka sudah mengadakan acara syukuran ulang tahun AA dan Dede Kembar Di selas-sela acara Sang bunda sempat berceloteh kepada Dede Kembar yang belum juga menikah hingga saat ini Sepet-sepet kawin Nanti umit Sama lagi cucu Doanya doanya amin Gini kan ulang tahun Ini kan sama jadi layain ya Syukuran ya Tapi biasanya kan ada juga Anak-anak muda ngeluarin duit banyak lah gitu Untuk merayakan ulang tahun itu sendiri Tapi kenapa sih mereka cenderung dengan yang namanya senang-senang ya Itu sebenarnya yang dalam syariat suam sendiri Diperbolehkan atau nggak Seharusnya itu tidak boleh Kenapa? Karena membubazir Membuang uang yang tidak ada manfaatnya Bagusnya Kalau diantaranya ya Kalau yang disulang tahun itu Bersyukuran itu Selain mengikat ke keluarga Yang kedua Khusus bagi yang ulang tahunnya sendiri Karena itu bukan panjang umur Secara kata-kata Makin umur kita itu Umurnya itu makin berat Jadi harus makin Bersyukur Makin dekat kepada Allah SWT Yaudah Sekarang Paknya mau pulang dulu ya Sekali lagi makasih banyak Makasih-makasih Makasih banyak Ini Paknya ada sesuatu Yang dirilai dari harganya Ini sama Karena kebaran Jadi sama Terima kasih Terima kasih Jajah Kumulafaran Katirah Semoga Allah Menambah Sampai Amin Dan tanya doakan Buat Dede Supaya Sepet Bikah ya Amin Ya udah Terima kasih banyak Insya Allah ketemu lagi ya Terima kasih banyak Terima kasih Ustaz Kembar dari Bandung Makasih Assalamualaikum Mengikuti keseharian Ustaz Kembar Membuatku tersadar Jika selama ini Aku belum jalankan Ajaran agama dengan baik Semoga Pertamaanku dengan Ustaz Kembar Bisa membuatku Menjadi manusia Yang kami bersyukur Amin Terima kasih